Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada siang hari ini saya akan berbagi tutorial lagi ya tentang di dunia motor terima kasih telah menonton video saya sekarang saya akan memberikan penjelasan cara bagaimana memasang per stater supra-eg supra-eg biasa supra-eg 125 sama ya sekarang ini per staternya patah per staternya patah ya kalau diengkol hidup mesin dia enggak mau kembali ke atas ya bergantung ini pernya patah ya ini patahannya kalau seperti ini kalau enggak kepepet enggak usah dirilas ya sebenarnya ini bisa dilas cuman rentan ya mudah patah lagi tapi alangkah lebih enaknya itu harus diganti kalau udah kepepet enggak ada barangnya ya dilas aja ya pakai las listrik tapi syaratnya jangan dicelupkan ke air biarkan dia dingin sendiri ya kalau dicelupkan ke air maka dia akan patah lagi oke cara memasangnya itu sudah saya terpasang ya jadi ininya harus di di ini ya ini baut yang ini di bawah sini ada dua baut 10 ya dua biji dan jangan lupa cek kak yang ada di sapnya dibuka juga ya nah yang di sini ini dibuka ya sekarang saya akan ulang lagi jadi enggak ada bongkar ini ya enggak perlu bongkar yang rumah koplingnya oke sekarang kita lihat di sini ya itu kurang jelas ya guys ntar dulu nah itu ya itu sudah terpasang dan saya dan saya enggak bongkar ya itu sudah terpasang ya carganya dia agak tarik sedikit keluar posisinya oke lah saya ulang lagi ya ini caranya biar jelas ini ditarik sedikit keluar seperti ini cara pasang pernya agak dipaksa sedikit ya ini tarik sedikit dan posisikan ini posisinya seperti ini cara pasangnya ya ini kan pernya seperti ini jadi arahnya ke sini ya yang ininya keluar semua ya pasang seperti ini ya guys dia pasangnya agak miring seperti ini ya guys oke ini contoh saja setelah masuk dia ke posisinya itu kita pasang cargan carga yang di ini ya saya bongkar lagi oke pakai open guys ini posisi ininya ke dalam ya oke itu pairnya ya itu pairnya kelihatan ya kalau itu zoom sedikit ya guys itu jelas ya oke itu cara pasangnya seperti ini ya guys dia harus ngepress ya guys ini putar ke depan seperti ini jangan ke belakang kalau diputar begini nanti kendur diposisikan seperti ini ya bujur nah seperti ini guys ini putar ke ininya ya nah ini posisinya seperti ini jadi tadi yang pentolan itu putar nah setelah masuk di ke dalam seperti ini itu kita tarik ulang ke luar pairnya sama-sama jendolannya tadi ya penahan ya nah kita keluar seperti ini lagi setelah itu kita engkol pakai engkolannya ya guys setelah itu kita engkol ke belakang seperti ini untuk melewati nah seperti itu ya guys itu ada jendolannya itu harus kebawah ya setelah itu kita masukin ke dalam seperti itu saja guys bisa dicoba sendiri di rumah kalau ada alatnya ya guys dan jangan lupa pasang yang omeganya jelas ya guys memang ini agak pakai tang aku buka ya kalau enggak datang ini enggak bisa buka guys enggak bisa ini sudah terpasang ya guys kita pasang dulu baut 10 yang di bawah ya di sini pasang dulu semua ya kenan kiri enggak perlu bongkar banyak ya oke setelah terpasang ini kita senteri di sini selamat menikmati oke sudah selesai guys oke mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb